Misteri politik Jokowi di bulan April bertemu 3 kandidat terkuat Capres 2024 ditulis oleh Adin dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Misteri politik Jokowi di bulan April bertemu 3 kandidat terkuat Capres 2024. Jokowi memang tidak bisa lagi maju sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Pemilu insya Allah akan dilaksanakan pada tanda 14 Februari 2024. Dua tahun menjelang masa jabatan presiden Jokowi, para kandidat Capres semakin rajin melakukan berbagai manuver. Gak pasti manuver mereka demi memuluskan niatnya menuju RI1. Jokowi dinilai masih mempunyai kekuatan politik yang besar karena kecintaan masyarakat terhadapnya. Berbagai komunitas pendukung Jokowi menyatakan akan patuh dan taat kepada Jokowi mengenai arah politik Pilpres 2024 nanti. Kondisi ini tentu saja sangat diketahui oleh para kandidat Capres. Sehingga mereka berusaha berkati presiding Jokowi demi kebagian berkah politik. Namanya usaha boleh-boleh saja. Jokowi pun tentu tahu akan hal tersebut. Nah, spesial bulan April ini presiding Jokowi telah bertemu dengan 3 besar kandidat Capres. Lalu apa makna dibalik semua itu? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan. Terekam selalu berada di 3 besar elektabilitas bakal calon presiden. Di Pilpres 2024 berdasarkan survei. Presiden Jokowi ternyata sempat bertemu masing-masing tokoh dengan elektabilitas tertinggi itu di waktu yang berbeda. Jokowi sempat bertemu dengan Ganjar saat kunjungan kerja di Jawa Tengah. Kemudian Jokowi juga bersama-sama melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo di Sumedep Madura, Jawa Tengah. Hingga yang terbaru Jokowi juga bertemu dengan Anies Baswedan saat mengecek kesiapan Formula E di Ancol. Pertemuan dengan Ganjar Pranowo terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah. Ada momen menarik saat pertemuan ini lantaran Jokowi sempat semobil dengan Ganjar. Ganjar sempat mengungkapkan apa yang keduanya bicarakan selama di mobil. Menurutnya Jokowi membicarakan persoalan punya goreng hingga persiapan lebaran. Itu sih perbincangan normatif. Terlalu normal. Siapa tahu Jokowi membicarakan tegai Capres dengan Ganjar Pranowo. Sekarang ini posisi Ganjar tidak mengutukkan. Elektabilitas dan popularitas tinggi tapi dibiarkan begitu saja oleh PDI Perjuangan. Malah Megawati seolah ingin memaksakan putrinya yaitu Puan Maharani sebagai Capres 2024. Mungkin saja Jokowi negosiasi dengan Ganjar. Misalnya jika Ganjar mau meneruskan visi misinya sebagai presiden, Jokowi akan berusaha meyakinkan Megawati untuk mengajak Ganjar di Pilpres nanti. Mungkin saja kan, politik itu kan unik. Pemesraan dengan Prabowo menjelang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 20 April. 2022, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo. Teragam momen menarik keduanya saat kompak memakai belangkon khas Madura bernama Udan. Dalam kesempatan ini, sebetulnya Jokowi sedang didampingi Prabowo dan para menteri lainnya untuk meresmikan Bandara Sumenap di Madura. Meski begitu momen menarik sempat terjadi antara Jokowi dan Prabowo, lantaran keduanya ternyata membeli bersamaan belangkon tersebut. Tidak hanya itu, saat proses membeli tersebut, Jokowi juga sempat bertanya kepada masyarakat terkait sosok Prabowo. Dia bertanya apakah masyarakat mengenal Prabowo. Sepertinya Jokowi dan Prabowo sudah kelop. Beberapa waktu lalu ketika Jokowi bertanya kepada Prabowo kesiapan menjadi Capres, Prabowo bilang jika bapak mengizinkan. Arti mengizinkan tentu saja bukan izin biasa. Karena tanpa izin Jokowi, Prabowo sudah saja, mudah saja maju jadi Capres. Izin di sini bisa saja diartikan sebagai dukungan. Jika Jokowi mendukung Prabowo menjadi Capres secara politik, maka kemerangan Prabowo menuju RI1 semakin lancar. Karena Jokowi mempunyai simpatisan melitan yang setia dengan jumlah yang cukup besar. Mereka adalah rakyat yang mengapresiasi kinerja Jokowi selama ini. Jumlah masyarakat yang mengagumi sangat banyak walaupun hanya rakyat biasa, tapi dalam politik satu suara rakyat sama dengan satu suara jenderal. Begitu kira-kira. Jokowi disopiri Anis saat cek sirkuit Formula E. Presiden Jokowi juga sempat bertemu dengan Anis. Momen tersebut terjadi saat Jokowi tengah meninjau sirkuit Formula E. Menariknya saat kunjungan tersebut Anis menyopiri Jokowi. Jokowi dan Anis pun mengajak langsung sirkuit Formula E yang sudah selesai diaspal. Jokowi mengaku memang hendak melihat progres pembangunan sirkuit Formula E. Dia menyebut sirkuit tersebut sudah siap digunakan. Pertemuan Jokowi dan Anis seolah penjajakan keduanya dalam proses menuju Pilpres 2024. Apakah Jokowi mendukung Anis dan apakah Anis meminta dukungan Jokowi? Hal ini masih menjadi penjajakan kedua belah pihak. Lalu kira-kira siapa dari ketiga kandidat kuat Jokowi diatasnya secara resmi akan didukung Jokowi? Tentu saja belum ada jawaban resmi dari Jokowi. Kita masih harus sabar menunggu. Politik cukup sulit diduga. Siapa tahu Jokowi terpaksa atau dipaksa untuk mendukung Tuan Baharadi sebagai Jokowi 2024. Karena Puan merupakan pilihan PDI Perjuangan dan Jokowi adalah kader PDIP. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Niko Silalahi yang terkenal sangat bunci dengan pemerintah dan intens membangun panggung politik dengan nyinyir membapi buta. Baru-baru ini dia memberikan komentarnya mengenai zakat dan menyinggung basnas dan orang yang berhak menerima zakat. Komentar tersebut disampaikan melalui sosial media dan langsung menemui banyak respon miring dari netizen. Niko Silalahi menyatakan bahwa zakat itu kewajiban umat Islam yang diberikan kepada kaum du'afa. Niko pun menekankan pernyataannya bukan kewajiban bayar ke lembaga negara. Setauku zakat itu kewajiban umat Islam untuk membayar kepada kaum du'afa bukan kewajiban bayar ke lembaga negara. Jika tidak setuju gaji dipotong langsung apakah ada sanksinya? Kata Niko Silalahi. Jadi kesimpulannya adalah dia ragu dengan keberadaan lembaga zakat nasional, badan amil zakat nasional dengan mempertanyakan apakah ada audit forensik atau tidak. Lalu dia beri usul agar lebih baik menyalurkan zakat ke mojid atau anak-anak yatim. Tadi sangka banyak respon negatif terhadap keluar-keluar Sineko ini. Dari kata setauku, dalam pernyataannya di atas saya berpikir dia ini bukan muslim. Saya cari-cari di berita, ternyata ada yang bilang dia Kristen. Ralat kalau saya salah. Netizen pun menyerang balik Niko. Bahkan ada yang mention akun Polri untuk menindaklanjuti ucapan Niko. Edif Humas underscore Polri. Pak mau lapor, segera tindaklanjuti. Jangan cuma samara doang yang komplain langsung gerejeb atau tidak cepat. Kompres mau ditindaklanjuti. Ini si penyebar hoax dan adu domba didiamkan. Kata salah satu netizen. Jika kau muslim, maka perbaiki pengetahuanmu tentang aturan agamamu. Jika kau non-muslim, maka janganlah kau mengomentari aturan yang sudah jelas dalam agama Islam. Semoga saja cuitan kau ini tidak termasuk dalam undang-undang penelisan agama. Kata yang lain. Silahkan kau demo atau benci pemerintah sampai kapanpun. Tapi jangan kau campuri urusan yang tidak kau pahami dan bukan urusan agamamu. Kata yang lain. Anda ini sok tau sekali. Satu, zakat adalah rukun Islam. Tidak sah keislaman seseorang kalau tidak zakat. Statement Anda menghina amil zakat itu, penghinaan serius pada Islam. Dua, Anda tidak paham Islam. Yatim itu sudah jelas bukan penerima zakat. Mau ubah syariat, katanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Satu fakir, dua miskin, tiga ambil, empat mu'alaf, lima rikob, enam gorimin, tujuh visabilillah, delapan ibnu sabial. Selain kedelapan mustahik tidak berhak menerima zakat. Masjid sekalipun. Kata yang lain. Itulah semua kerusi urusan pihak lain yang bukan urusan dia. Sebenarnya Niko ini hanya mematuhi prinsip yang penting nyinyir dan mengomel kepada pemerintah minimal satu kali sehari. Itu target harian yang sepertinya harus dilaksanakan agar tidak penasaran atau mulut gatel-gatel. Oh, saya lupa. Gimana dengan konsolidasi galang masa yang sempat digembar-gemporkan di media sosial? Tujuan dari itu adalah menyatukan persepsi bahwa Jokowi harus tumbang. Kau tidak ada kabar kelanjutannya, seolah layu si belum berkembang? Tapi sudah jelas ini gagal. Dia sendirian berharap pemerintah tumbang. Dia tidak tumbang saja harus sudah bisa bersyukur. Memangnya dia siapa? Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang sakit hati yang kerjanya ngomel tidak jelas. Tipe orang ini sama dengan Helmy Felis yang juga sangat berharap Jokowi turun. Nia turunkan Jokowi gagal total. Sekarang bahas masalah zakat. Eh, kena semprot netizen pula. Dia sakit hati makanya bicara bisa melebar kemana-mana. Bahkan keurusannya bukan urusannya. Ini bisa dimaklumi karena tiap hari harus cari bahan nyinyiran. Apa yang ada? Bakal disikat. Bahkan cocok logik. Konyol sekalipun. Apapun yang punya kaitan dengan pemerintah akan disikat, dinyinyirin, dicurigai, tidak dipercayai, diomelin dan dikorek-korek. Orang-orang ini sungguh sabar dan tahan mengomeli setiap hari. Apalagi saya tidak bisa bayangkan. Mereka konsisten berlaku ini sampai tahun 2024. Entah mau jadi apa mereka ini, Amirah Ishajom masih kalah brutal kalau diadu omelanya dengan mereka. Tidak terbayangkan kalau 2024 yang menang adalah kubu pemerintah. Lima tahun lagi mereka bakal menderita hebat. Kasian. Bagaimana menurut Anda? Unión. Bagaimana menurut Anda?